Alhamdulillah wa syukirillah kita disihatkan Allah hingga siang hari ini bisa bekerja sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Menurut laporan dari Sekretariat Komisi 3 di PRRI, telah hadir 6 praksi dari 9 praksi. Dengan demikian, korum telah terpenuhi. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat 1 peraturan di PRRI tentang tata tertib. Maka perkenan kami membuka rapat ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Kami menyampaikan terima kasih kepada Saudara Menpora, Saudara Menkumham dalam hal ini diwakili oleh Saudara Dirjen Ahu, Saudara Sekjen PSSI beserta seluruh jajaran atas kesediaannya hadir dalam memenuhi undangan kami dalam rapat kerja hari ini. Kami ingin menyampaikan agenda rapat pada hari ini. Pertama, penjelasan pemerintah terhadap permohonan pertimbangan pemberian keluarga negaraan Republik Indonesia. Dua, tanya-jawab dilanjutkan dengan kesimpulan dan penutup. Kami ingin mendapatkan persetujuan. Apakah rapat kita pada hari ini bisa kita akhiri pukul 2.30? Tujuh ya. Hadirin yang kami hormati, sebelum pemerintah menyampaikan penjelasannya, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, sesuai surat presiden nomor R, garis mendatang 47, garis miring pres, garis miring 09, garis miring 2024, dan R48, garis miring pres, garis miring 09, garis miring 2024. Perihal, permohonan pertimbangan pemberian keluarga negaraan Republik Indonesia atas nama Saudara Eliano Johannes Reisderus dan Saudara Miss Victor Josep Helger. Dua, keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS di PRRI, tanggal 12 September 2024, tentang dituangkan dalam surat pembinaan di PRRI, nomor T, garis miring 522, garis miring PW, titik 11, titik 01, garis miring 09, garis miring 2024. Bahwa penugasan, pembahasan, permohonan pertimbangan pemberian keluarga negaraan RI, dan atas nama dimaksud, diserahkan kepada Komisi 3 di PRRI dan Komisi 10 di PRRI. Atas dasar penugasan tersebut, pada hari yang berbahagia ini, Komisi 3 di PRRI melaksanakan rapat kerja dengan Menkum HAM dan Menpora RI dalam merangka pembahasan permohonan pertimbangan pemberian keluarga negaraan Republik Indonesia kepada dua atlet sepak bola asal keluarga negaraan Belanda. Agar lebih mengenal kedua orang atlet tersebut, kami persilahkan, Terlebih dahulu, Saudara Menpora untuk menyampaikan kronologis atas pertimbangan pemberian keluarga negaraan RI ini, kemudian dilanjutkan penjelasan Saudara Dirjen Ahu, dan jika masih diperlukan, dipersilahkan Sekjen PSSI untuk menambahkan. Kepada Menpora, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera untuk kita semua, shalom, on swastiaste, namo budaya, salam kebajikan, salam pemuda, salam ohraga, salam pramuka. Terima kasih kami ucapkan kepada pimpinan DPRRI, khususnya pimpinan Komisi 3 DPRRI yang telah mengundang kami pada hari ini untuk rapat kerja dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kami hadir bersama jejaran lengkap, serta juga dari Kementerian Hukum dan HAM, serta dari Induk Cabang Ohraga, yakni PSSI. Selanjutnya, sesuai dengan agenda utama rapat kerja hari ini, yaitu pembahasan pemberian pertimbangan keluarga negaraan RI kepada atlet sepak bola untuk nomor 1, Saudara Eliano Johannes Rechenders, dan nomor 2, Saudara Mesh Victor Joseph Hilgers. Izinkan kami memawarkan beberapa hal yang terkait dengan agenda utama yang dimaksud guna mendapatkan pandangan dan masukan atas bahan paparan ini. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota Komisi 3 DPRRI yang telah memberikan perhatian besar terhadap pembinaan keolahragaan nasional, khususnya cabang olahraga sepak bola. Dasar Hukum nomor 1 Pasal 20 Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarga Negaraan Republik Indonesia Nomor 2 Pasal 99 Ayat 4 Undang-Undang nomor 11 tahun 2002 Pimpinan, apa yang disampaikan Saudara Menpora, ini kan kita sudah dapat semua, kita sudah dapat di sini, mungkin untuk, ya Pak Menteri silakan. Selamat datang Pak Menteri, saya lanjutkan Pak Ketua. Apa yang disampaikan Saudara Menpora, ini kan sudah ada semua, kita sudah pegang. Jadi hemat kami untuk mempersingkat waktu, yang pasti kan untuk naturalisasi pemain ini, klarifikasinya sudah teruji semua, ya PSSI juga sudah ada, tidak mungkin kita pilih orang sembarangan, karena kita kan mau menang setiap pertandingan. Oleh karena itu, mungkin langsung saja Saudara Menpora kepada pertimbangan, rekomendasi, kemudian mungkin sampaikan sedikit profil daripada pemain atau yang ingin dinaturalisasi, saya pikir itu saja, kalau catatan karir ya itu juga sama, saya pikir juga sudah dipilih karir yang luar biasa untuk menjadi naturalisasi di negara kita. Terima kasih, itu usul pimpinan. Silakan, lanjut Pak Menteri. Siap, yang pertama saya sampaikan terlebih dahulu profil dari usulan pemain naturalisasi sepak bola, Eliano Johannes Reisner, di mana tempat tanggal lahir di Finlandia 23 Oktober 2000, usia 23 tahun, keluarga negaraan Belanda, posisi bermain di back tengah, dan klub saat ini, Pek Zole, dan level kompetisi tier 1 Belanda. Keturunan Indonesia dari darah ibunya, di mana ibu dan kakeknya merupakan kelahiran Indonesia. Kakek bernama Jance Lekatompesi, lahir di Jatinegara Jakarta 29 Desember 1947, ibunya bernama Angelina Shane Lekatompesi, lahir di Jakarta 18 November 1976, Eliano juga memiliki istri yang keturunan Indonesia. Dan kelebihan dari atlet Eliano Reisner, setelah bermain secara konsisten di Liga Utama Sepak Bola Profesional Belanda, selama 4 tahun terakhir, ia telah diturunkan di beberapa posisi di lapangan sebagai pemain serba bisa, dan mungkin salah satu pemain Belanda pada umumnya yang bertubuh besar dan kuat. Dan gaya permainannya cerdas di Liga menutup fisik telah menjadikannya salah satu pemain terpenting di klubnya, dan merupakan permain versatile, atau dapat ditempatkan di banyak posisi, dapat bermain sebagai pemain sayap di kedua sisi, sementara juga nyaman bermain sebagai back kanan seperti yang diminta, karena gaya bermainnya sangat cerdas dan berorientasi pada keterampilan, dan bukan salah satu pemain yang rentan cedera, yang mungkin tidak tersedia, karena ia dipanggil untuk mewakil negara, dan oleh karena itu dengan ini ditambah dengan keserbabisaannya, pasti akan membawa lebih banyak pilihan, dan memberi energi bagi tim nasional Indonesia untuk menghadapi kualifikasi pada Piala Dunia FIFA 2026, kelebihannya pada pace, passing, work rate, teknik, dan versatility. Dalam pertimbangan memberikan rekomendasi, yang pertama, mengapa memilih Eliano untuk proyek jangka panjang dan pendek? Karena memiliki pengalaman sepak bola internasional sebagai pemain muda. Kedua, kajian proyeksi pemberdayaan atlet dimaksud untuk jangka pendek atau di bawah lima tahun sebagai berikut, bahwa terhadap pemberdayaan atlet yang dimaksud dalam jangka pendek di bawah lima tahun diperlukan untuk FIFA World Cup 2026, ASEAN Qualifiers Round 3 tahun 2024 dan 2025, ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, AFC ASEAN Cup Saudi Arabia 2027. Selanjutnya, kajian proyeksi pemberdayaan atlet dimaksud untuk jangka panjang atau di atas lima tahun, yaitu pemberdayaan atlet yang dimaksud untuk jangka panjang target ranking 100 besar FIFA atau 10 besar di Asia, FIFA Match Day. Untuk atlet kedua, dengan profil nama lengkap, MES Victor Joseph Hilgers, tempat dan tanggal lahir Belanda 13 Mei 2001, usia saat ini 23 tahun, kelab saat ini FC 20, level kompetisi tier 1 Belanda, posisi back tengah, keturunan Indonesia dari darah ibunya, di mana nenek dan kakek merupakan kelahiran Indonesia, kakek bernama Hendrik Victor Tombeng, lahir di Ambon 22 April 1924, neneknya bernama Muhija Mukhtar, lahir di Jakarta 4 Mei 1926, ayahnya bernama Vincent Franz Hilgers, dan ibunya bernama Linda Tombe. Dan kelebihan dari MES HILGERS, salah satu pemain teratas yang menjadi sorotan, pelatih kepala Shin Taeyong, saat ia melatih tim Nas U20, dalam persiapan Piala Dunia U20 2001, sebelum turnamen dibatalkan karena virus COVID. Sebagai mantan pemain tim Nas Belanda U21, ia melakoni debut di Liga Sampak Bola Papan Atas, di Belanda yaitu Eri Divisie, di akhir masa remajanya sebagai salah satu back tengah, utama klub ternama Belanda yaitu FC 20. MES HILGERS merupakan center back, yang memiliki defensive skill dengan gaya berdahan yang baik, memiliki kaki kanan dan kiri sama kuat, dengan bisa ditempatkan di posisi line kanan, atau kiri belakang sebagai center back, dia dapat melakukan intercept dengan baik, dia menjadi pemain dengan karakter agresif lewat zona marking dan high pressing yang kuat, menjadikannya sebagai salah satu pemain dengan presentase tackle tersukses di Liga Belanda, dengan keunggulan skill yang dimiliki pada tahun 2002, masuk dalam daftar center back U23 potensial Belanda. Pertimbangan memberikan rekomendasi naturalisasi, yang pertama, mengapa memilih MES HILGERS untuk proyek jangka panjang dan pendek, yaitu memiliki pengalaman sepak bola internasional sebagai pemain muda, mewakili tim NAS Belanda di U21, dan selanjutnya kajian proyeksi pemberdayaan atlet dimaksud untuk jangka pendek sebagai berikut, bahwa terhadap pemberdayaan atlet yang dimaksud dalam jangka pendek diperlukan untuk FIFA World Cup 2026, ASEAN Qualifiers Round 3 tahun 2024, dan 2025 ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, AFC ASEAN Cup Saudi Arabia 2027, dan terakhir, kajian proyeksi pemberdayaan atlet dimaksud untuk jangka panjang sebagai berikut, pemberdayaan atlet yang dimaksud untuk target jangka panjang, yaitu target 100 besar FIFA dan 10 besar Asia untuk FIFA Match Day. Demikian kami sampaikan paparan mengenai agenda utama, yaitu pembahasan pertimbangan kewarganegaraan RI, sesuai surat masuk dari Presiden RI untuk dua atlet warganegara asing, atas nama Saudara Eliano Johannes Rechner, dan Saudara Mesh Victor Joseph Hillsger. Kiranya permohonan ini dapat disetujui atas dukungan, saran serta kritik yang membangun sebagai minta kerja, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita telah mendengarkan pertimbangan oleh Menpora terhadap dua atlet tersebut. Kepada Pak Menpora, mungkin semua data sudah diperiksa, sudah clear. Ya, pada kawan-kawan semua, untuk menyingkat waktu, Pak Menkumham, tadi Pak Menpora sudah menyampaikan pertimbangan. Apakah Pak Menteri sudah memeriksa semua data, semua sudah sesuai peraturan perundangan? Sudah, Pak. Oke. Saya buat Direktur Jenderal Lahu, kita sekarang melakukan. Kawan-kawan, kira-kira apakah setuju? Kami juga setuju. Setuju ya? Semua ya? Ya. Baik. Baik, Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia. Dengan telah disetujuinya pertimbangan pemberian keluarga negara Indonesia kepada Saudara Iliano Johannes Rechner dan Saudara Mesh Victor Joseph Hillger, maka selesai sudah seluruh rangkaian kegiatan pada hari ini. Apabila tidak ada yang kita bicarakan lagi, rapat ini dapat kita akhiri. Dan kami, Pimpinan Komisi 3, mengucapkan terima kasih kepada Saudara Menpora dan Saudara Menkumham beserta seluruh jajaran atas kedatangannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum. Rapat saya tutup dan mengucapkan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 3, Pimpinan Komisi 3, Pimpinan Komisi 3,